Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala syedina muhammad wa ala ala syedina muhammad Jumpa lagi bersama saya disini bagus baraja di channel Gus Baraja senang sekali bisa terus update ya Tiap hari jam 9 malam ya buat kamu yang benar-benar butuh energi buat kamu yang benar-benar butuh vibrasi maka tonton setiap video yang saya upload insyaallah akan sangat-sangat membantu enerjimu agar lebih terjaga bahkan lebih powerful daripada sebelumnya ini bicara tentang ilmu sebelum kita lanjut saya undang kamu untuk mengikuti seminar yang saya adakan yaitu seminar offline di Jakarta tanggal 10 Desember manfaatkan kesempatan ini ada infak spesial ya berlaku untuk 20 orang dan sekarang sudah terisi kurang lebih hampir 10 orang jadi segera manfaatkan kesempatan ini agar kamu bisa benar-benar dapat keilmuannya karena disana akan dapat full terapi dan full program kemudian untuk yang online saya adakan tanggal 4 November ya online seminar kecil satu kali pertemuan dengan materi rahasia jalan kaya atau magnet uang saya akan kupas semuanya disana nanti juga akan mendapatkan terapi secara online ya sama-sama teman-teman semuanya kemudian untuk yang kelas eksklusif yaitu lunas hutang ya kelas lunas hutang atau kelas online eksklusif lunas hutang disana kamu akan diajarkan secara total keilmuannya dengan enam kali pertemuan dan juga bonus bimbingan sampai bulan Desember manfaatkan kesempatan ini silahkan segera daftarkan dirimu kamu dan untuk daftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor baik teman-teman sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih loh buat kamu yang selalu stay itu artinya kamu sangat care terhadap dirimu sendiri karena apa-apa yang kita inginkan itu semuanya pakai ilmu ya jangan kan yang tak berilmu yang berilmu saja kadang-kadang masih tertatih-tatih tapi proses gitu proses ya namun saya yakin semua doa itu akan diijabah oleh Allah ketika kamu paham keilmuannya nah sekarang yang paling diminati sebenarnya itu bicara tentang ilmu law contraction kalau bahasa Indonesianya hukum tarik menarik udah pada paham belum buat kamu yang belum paham simak video ini sampai selesai ya saya akan jelaskan secara mudah banget agar kamu bener-bener bisa paham ya sekali lagi saya akan jelaskan secara mudah simple seketika setelah nonton video ini kamu akan paham seketika hukum tarik menarik hukum itu aturan ya kalau aturan berarti kan sudah nggak bisa berubah peraturannya seperti itu tarik yang ditarik adalah keinginanmu menarik yang menarik adalah kamu hukum tarik menarik jadi sebenarnya disadari ataupun tidak kamu itu magnet cuma selama ini yang kamu tarik itu apa kan gitu kebanyakan menarik kesedihannya karena kan nggak tahu ilmunya dan nggak tahu begitu fatalnya ketika dirimu atau hatimu berenergi negatif maka kamu akan menarik hal negatif datang dalam kehidupan kamu saya ulangi hukum tarik menarik adalah sebuah aturan atau sistem yang sudah Allah buat yang menarik itu kamu yang ditarik adalah yang kamu inginkan jadi tetap statusnya kamu itu yang menarik kalau yang menarik berarti kan punya peran yang lebih dominan daripada yang ditarik dan yang ditarik ini sebenarnya keinginan kamu maksudnya itu diem itu diem dalam artian dia tidak bergerak dia tidak bergerak artinya benda yang kamu inginkan itu ada semuanya di alam semesta jadi itu akan ditarik oleh energimu nah tadi saya bicara hukum tarik menarik bagaimana kalau misalkan saya sudah berdoa ini pertanyaannya sudah berdoa tetapi doa yang saya inginkan itu belum terkabul juga sampai detik ini katanya saya pasti bisa menarik karena saya ada magnet dalam diri saya ini pertanyaan klasik sebenarnya kalau saya ilustrasikan seperti magnet magnet itu mampu menarik besi ini kita kasih contoh besi ini adalah keinginan kamu dan magnet ini adalah dirimu pertanyaannya kita akan bicara tentang menarik hal-hal positif doa yang kamu inginkan nah kalau magnetnya lebih kecil daripada besi yang ditarik artinya besi yang ditarik itu jauh lebih besar kira-kira ketarik apa enggak? pasti jawabannya tidak karena berat tetapi kalau sebaliknya magnetnya lebih besar besinya lebih kecil daripada magnetnya itu otomatis akan ketarik jadi besi tersebut akan menghampiri magnet yang lebih besar bisa kamu pikirkan bisa kamu bayangkan bisa kamu analogikan contohnya seperti itu sama seperti magnet yang ada di dalam diri manusia itu bekerja terhadap doa itu ya terhadap yang kamu inginkan katakanlah mobil, rumah, uang banyak, ratusan juta, miliaran mungkin kalau energi magnetnya lebih kecil ya otomatis enggak ketarik disitu kesimpulannya namun pertanyaan berikutnya bagaimana caranya membuat energi di dalam diri kita itu lebih besar daripada objek yang kita inginkan doa tadi ya tadi saya sebutkan energi apapun yang berkaitan dengan energi yang positif itu otomatis akan menarik sesuatu yang positif jadi selama ini kalau kamu sudah berdoa namun tidak terkabul belum terkabul itu bisa dipastikan karena medan magnet yang ada di dalam dirimu atau energinya itu lebih kecil daripada apa yang kamu inginkan ini akan juga bicara tentang data jadi datanya belum cukup di bawah sadar di hati tetapi permintaannya sudah sangat besar bukan tidak bisa ini datang tetapi memang apa ya kurang energinya kurang feelnya nah bagaimana pertanyaan berikutnya ya bagaimana caranya agar energi yang dimaksud itu lebih besar daripada yang diinginkan ini pertanyaan terakhirnya ya jawabannya sederhana lakukan sesuatu yang baik-baik ucapkan sesuatu yang baik-baik dan dengarkan sesuatu yang baik-baik saja lihat dengar rasa ucapan batin juga ini adalah satu komponen bagaimana caranya agar energimu benar-benar bisa semakin besar dan lebih besar daripada objek yang kamu inginkan banyak hal banyak hal seperti afirmasi diperbaiki self-talk diperbaiki tindakan diperbaiki pikiran juga diperbaiki tindakan itu ya seperti sedekah kalau bicara self-talk itu syukurnya afirmasi itu bicara kelayakan kepantasan pikiran itu bicara visualisasi ini komplit ini disini nah ketika semua komponen itu dikerjakan saya rasa itu otomatis enerjimu akan jauh lebih besar daripada objek yang kamu inginkan tetapi tidak selesai disitu juga tidak selesai disitu saja ada modal data modal data itu melihat, mendengar, merasakan terkait tentang yang kamu inginkan semakin besar datanya di bawah sadar di memori bawah sadar itu maka semakin besar potensinya yang kamu inginkan itu bisa kamu dapatkan nah data yang saya maksud ya jelas berhubungan dengan objek yang kamu inginkan kita beri contoh sederhana saja mobil ya nah kalau mobil yang kamu inginkan itu masih belum spesifik belum pasti belum kamu kenal juga ya gimana yang kamu inginkan bisa datang jelas gak bisa nah data itu perlu bagi bawah sadar membaca nah membaca data itu atau memenuhi data di dalam bawah sadar itu adalah salah satu cara yang sangat-sangat diperlukan kalau berbicara tentang hukum tarik-menarik agar bawah sadarmu tahu persis sebenarnya apa yang kamu inginkan nah disitulah ada konektivitas terhubung oke misal contoh mobil mercy BMW atau apapun mereknya lah ya walaupun Avanza sekalipun kalau memang itu goalmu ya yang terpenting adalah datanya data yang saya maksud adalah warnanya apa tahun yang diinginkan tahun berapa kemudian juga tahu persis interiornya seperti apa ya minimal test drive terus mesinnya seperti apa gitu ya kamu misalkan ingin modif-modifnya seperti apa tapi kita bicara-bicara objek baru misalkan mobil baru gitu ya itu kamu harus tahu persis range dan detail seperti apa yang kamu inginkan sama ini berlaku juga untuk menarik jodoh misalkan menarik uang misalkan ya disana untuk meningkatkan vibrasi atau meningkatkan energi yang tadi saya jelaskan di awal tadi adalah dengan kelengkapan data itu yang ada di bawah sadar itu karena ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan jadi sebenarnya kalau ada yang menganggap loa itu mudah ya mudah memang tetapi kalau ada yang mengatakan sulit ya sulit juga tapi bukan berarti tidak bisa kan begitu ekstrimnya kalau kamu mengatakan ini ilmu bohongnya ini hanya akan menjadi sia-sia bagi kamu saya cuma mau jujur mau informasi ke kamu perjalanan hidup saya itu loa banget semua hajat saya doa saya itu Allah kabulkan ketika paham ilmunya kemudian motivator manapun ya yang kamu suka kamu ngefans ke dia itu pun mereka melalui fase ini dan mereka melakukan banyak hal dan mereka praktek ilmunya jadi hari ini buat kamu yang merasa bingung itu sebenarnya bukan berarti tidak bisa belum kecukupan saja datanya terus kesenangannya ya senang belajarnya maksudnya kemudian keilmuannya juga belum cukup maka saya sarankan ikut seminar yang bisa kamu ikuti baik itu online maupun offline dan kebetulan kalau nanti di Jakarta kamu ada waktu mau ikut seminar juga itu jauh lebih powerful daripada online ya kemudian nonton youtube berkala setiap hari saya berikan fasilitasnya upload video setiap hari loh teman-teman ya setiap hari maka jangan bosan untuk nonton karena yang untung itu diri kamu sendiri ketika benar-benar setelah nonton seratus video misalkan ada satu video yang klik banget dan aha banget itu yang akan membuka semua keilmuan dari seratus video yang saya jelaskan jadi jangan bosan untuk nonton ya dan saya juga minta tolong untuk bantu di share mana tau ternyata karena kamu berbagi keilmuan berbagi video ada orang lain yang berhasil karena sebab kamu berbagi dan itu kamu juga akan mendapatkan manfaatnya ada keajaiban di sana terima kasih teman-teman semoga ini benar-benar bisa kamu pahami kalau belum paham silahkan putar kembali videonya tonton kembali insyaallah semakin sering kamu tonton kamu akan ngeh dan makin antusias untuk belajar di video berikutnya atau video-video saya yang sebelumnya sama-sama powerful terima kasih teman-teman sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata sampai ketemu di video berikutnya saya Bagus Baraja Al-Fakir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Alayhi Siddhina Muhammad Assalamualaikum